Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semuanya Yang saya hormati seluruh warga Kabupaten Nganjuk Dimanapun berada Sore hari ini telah terkonfirmasi Ada 7 warga Nganjuk Yang dinyatakan positif terinfeksi COVID-19 Ini ada tambahan 2 pasien Yang artinya sebelumnya ada 5 warga Yang dinyatakan positif terinfeksi COVID-19 Dan ada tambahan 2 orang hari ini tadi Semuanya sudah dilakukan langkah-langkah oleh pemerintah Ketujuhnya sudah dilakukan isolasi Sekarang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nganjuk Dan pemerintah melakukan langkah-langkah di lapangan Dengan cara melakukan tracing Siapa saja warga masyarakat yang telah kontak langsung Dengan 2 pasien ini Sudah kami konfirmasi, sudah kami cek di lapangan Sehingga kami menghimbau kepada warga masyarakat yang telah melakukan kontak Dengan 2 pasien tambahan ini Untuk melakukan isolasi diri di rumahnya secara mandiri Begitu juga Kami menghimbau kepada mereka Untuk tetap menjaga Kesehatannya Tetap menjaga Staminanya Fisiknya Untuk bisa Tetap sehat Sehingga tidak terpapar COVID-19 Dan kami meminta kepada seluruh warga Untuk tidak panik dan tetap tenang Namun tetap pas pada Dengan melakukan langkah-langkah yang telah dilakukan Atau diarahkan oleh pemerintah daerah Yaitu Untuk menjaga Social distancing Untuk melakukan Basical distancing Menjaga Pola hidup yang sehat dan bersih Dan tentunya Kita semuanya Berdoa dan berharap Mudah-mudahan Kita senantiasa diberlendirikan Lindungan oleh Allah SWT Demikian terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam damai sejahtera Untuk kita Semuanya Bapak mau dijun Ini ada Titipan Pertanyaan dari teman-teman Wartawan COVID-19 Yang pertama adalah Apakah korban tersebut Korban tambahan tersebut Adalah satu Pasien tambahan Jadi pasien tambahan Dua orang ini Merupakan Satu keluarga Dari salah satu Pasien yang telah Dinyatakan positif Pada Saat sebelumnya Dan pertanyaan selanjutnya Bapak Saat ini Pasien tersebut Ketujuh pasien tersebut Yang positif Di rawat di mana Bapak? Semuanya Termasuk Tambahan dua tadi Yang kira-kira Bisa tadi Sudah diisolasi Dievakuasi oleh tim Dibawa ke Rumah Sakit RSUD Ketujuh tujuhnya Sekarang dirawat di RSUD Kabupaten Oke Bapak Selanjutnya Ada pertanyaan lagi Apakah bantuan logistik Untuk warga terdampak Diberikan ya Bapak? Bantuan logistik Itu Diberikan Kepada Warga Masyarakat Yang Telah ditetapkan Sebagai Zona Karantina Atau wilayah yang dikarantina Itu Pemerintah wajib Memberikan Bantuan Sembako Biaya hidup Sehari-hari Karena mereka Sudah dinyatakan Sebagai Karantina wilayah Namun demikian Pemerintah Kabupaten Nganjuk Saya tadi Sore sudah rapat Dengan Sekda Dan beberapa Kepala Dinas Untuk merumuskan Termasuk Dinas Sosial Bantuan Yang akan Diberikan Kepada Masyarakat Mereka Yang terdampak Secara ekonomi Karena COVID-19 ini Akan diberikan Bantuan Entah itu nanti Berupa Zimbako Entah itu nanti Berupa Bantuan Langsung Tunai Sekarang Sedang Dibahas Yang jelas Ada Rencana Pemberian Bantuan Kepada Masyarakat Yang terdampak Secara ekonomi Dengan COVID-19 ini Pertanyaan Terakhir Bapak Apakah Peralatan medis Di rumah sakit Ngaju Dan juga Obat-obatan Sudah Memadai Bapak Dengan Penambahan Pasien Berapa Yang Begitu Cepat Dan Belum Ada Yang Sebut Saat ini Pemerintah Di RSUD Sedang Menyiapkan Tambahan 26 kamar Sehingga Nanti Total 26 kamar Isolasi Yang digunakan Untuk Merawat Pasien-pasien Yang Dinyatakan Positif COVID-19 Ini Semua Peralatannya Siap Semua Obat-obatannya Siap Dan Tempat Yang Digunakan Untuk Ruang Isolasi Siap Nantinya Akan Siap Dalam Waktu 2-3 hari Ini Ada Tambahan Sehingga Total 26 kamar Isolasi Di Kabupaten Nganjuk RSUD Nganjuk Yang siap Nanti Untuk Ditempati Sewaktu-waktu Apabila Ada Tambahan Pasien Diapositif